Ajak kami bermusawara, kami manusia bukan herwan, kami siap untuk berdiskusi, kami siap untuk bermusawara. Segala sesuatunya ketika diwangkongkan, diobrol, ngoktut, orang gemah, dipertimbangan kembali, tolong dipertimbangan kembali. Kami tidak tolong senjata, kami tidak tolong senjata, media tolong senjata, yang tolong senjata, yang tolong senjata, aparat. Tulur-tulur, tulang, tulur-tulur, tulang. Tolong bapak-bapak, tolong bapak-bapak. Kami menyampaikan aktivasi, mahkan diperhatikan, bukan didengar saja, tapi kalau ini terus berjalan. Tolong bapak-bapak, jangan mengadukkan masyarakat, kenapa? Saya bukan mau perang, saya hanya mencari persiukasi. Terima kasih. Saya tidak ingin mengadukkan masyarakat. Saya tidak ingin mengadukkan masyarakat. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor masih berupaya untuk memindahkan para pedagang kaki lima di Jalan Raya Puncak ke rest area kawasan Gunung Mas. PJ Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, pun menggelar rapat agar rest area yang sudah dibangun bisa segera dioptimalkan. Rapat antara PJ Bupati Bogor, beberapa dinas dan lembaga terkait, pihak Kecamatan Cisarua dan PT Perkebunan Nusantara menggelar rapat pada Rabu 12 Juni 2024 di kantor Bupati Bogor. Menurut Asmawa, semua pihak harus mendukung upaya pemindahan PKL ke rest area yang dibangun pada 2020 itu. Karena ini rapat ketiga, pertama, prinsipnya semua pihak bersepakat punya komitmen yang sama, punya semangat yang sama untuk segera memanfaatkan rest area yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu dengan anggaran yang lumayan besar. Tapi kemudian sekarang belum bisa dirasakan manfaatnya secara optimal, kata PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu, kepada wartawan, pada Rabu 12 Juni 2024. Yang kedua, lanjut dia, terkait penertiban PKL yang menempati ruang tidak sesuai, nantinya akan ditertibkan. Sebab kata dia, rest area tersebut juga permintaan pedagang. Tapi kita sifatnya, bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita pedagang yang ada di kawasan itu yang dilarang, karena ternyata latar belakang daripada rest area itu adalah permintaan para pedagang untuk dibuatkan, tuturnya. Yang kedua, lanjut dia, terkait penertiban PKL yang menempati ruang tidak sesuai, nantinya akan ditertibkan. Sebab kata dia, rest area tersebut juga permintaan pedagang. Tapi kita sifatnya, bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita pedagang yang ada di kawasan itu yang dilarang, karena ternyata latar belakang daripada rest area itu adalah permintaan para pedagang untuk dibuatkan, tuturnya.